di video kali ini saya ngebahas yang 100% atreot USBN dan WNBK akan seperti ini ini sekarang part ketiganya ya part ke satunya udah saya upload kalian tinggal tonton part keduanya juga udah saya upload Nah sekarang nih yang part ketiga nah di dalam video ini mohon maaf juga terjadi kebisingan karena bising itu disebabkan Eloise nih lagi les ini USBN SMP ini buat ini bukan sih buat temen-temen YouTube banget guys banget semuanya nanti ya siapa lu capek lu gila ga usah SFO Mereka berisik jadi masa sekolah ya sama kasemak kelas 12 lagi keadaan keren Oke simak video senangkapnya berikutnya Oke hello kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya Korlobah di video kali ini saya akan membahas part ketiga 100% layout USBN dan WNBK akan seperti ini Oke ya silakan part satunya dan part duanya kalian tonton nanti kalian baru nonton yang part ketiga nih supaya kalian tuh pemahamannya utuh nanti ngerti loh jadi ada soal-soal yang mirip kalian ngerti sebelum saya bahas jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya setiap saya upload video terbaru kalian dapat notifikasi dan bisa nonton video-video saya saya sering buka Instagram tuh ternyata banyak yang ngeliat tapi enggak memfollow jangan kayak gitu ya kalian telah mendapat ilmu dari saya kalian juga harus berbaik hati dengan cara memfollow Instagram saya kenapa sih lagi-lagi saya minta di follow supaya orang tuh mentah tertarik ya karena banyak yang follow nih jadi tertarik pengen follow juga deh terus belajar di YouTube sekolah juga gitu jadi orang ada daya tersendiri karena melihat followersnya gitu ya lagi-lagi niatnya bukan bukan karena yang lain tapi niatnya benar-benar supaya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat luas Oke langsung aja saya bahas soal gladi bersih UNBK tahun 2020 nah ini soalnya mirip ya yang di video sebelumnya kan 7 akar 7 ada juga yang tiga akar tiga sebenarnya kalau menemukan soal kayak gini ya limanya ini kan pangkat satu kemudian lima yang sebelah sini pangkatnya setengah kenapa sih pak pangkatnya setengah karena akan akar kalau akar itu pangkatnya setengah ya karena pangkatnya di dalam satu yang di luar satu dua gitu ya pakai lima tinggal kita jumlahkan dua tambah apa dua kali satu dua dua ditambah satu tiga jadi tiga per dua gitu ya kemudian diluarnya masih ada min dua oke diluarnya masih ada min dua min duanya kita coret berarti lima pangkat min tiga ya oke kalau ada min dikasih satu per pangkatnya udah nggak min lagi oke satu per lima pangkat tiga adalah 125 jadi jawabannya yang C oke kalau menemukan bentuk akar seperti ini maka yang kalian pertama harus kerjakan adalah yang perkaliannya jadi tiga akar 7 dikali 8 adalah 56 ditambah lima akar 14 oke biasanya patokannya itu yang terkecil yang 14 ya makasih 14 nya biarin nah 56 ini adalah 4 dikali 14 gitu jadi patokannya tinggal belakang si 14 nya tiganya biarin ya oke akar 4 adalah 22 dikali 36 akar 14 ditambah lima akar 14 6 tambah 5 11 11 akar 14 oke jawabannya yang D lagi-lagi soal kayak gini nih harusnya udah dikuasai dikali oleh kalian ya Oh iya untuk kalian yang ingin PDF soalnya bisa gabung ke grup WhatsApp sekor lebah dengan lakukan persyaratan terlebih dahulu kalian bisa nanya aja ke Instagram saya di at sekor lebah underscores nanti dibalas sama admin saya nah mengurutkan pecahan juga nih dari terkecil ke terbesar gitu ya sorry ini dari terbesar ke terkecil ah bikin ke desimal aja ya ini 0,3 udah desimal udah biarin kemudian 2 per 5 2 dibagi 5 ya dikali 0 0 sisa 2 tambahin 0 pakein koma 5 kali berapa jadi 25 kali 4 Oke jadi 2 per 5 itu adalah 0,4 35 persen itu sama aja 0,35 ya karena 0 nya 2 geser 2 1 2 0,35 dan itu 0,15 udah oke nah dalam bentuk desimal yang kalian harus perhatikan adalah angka depannya kalau angka depannya lebih kecil maka itu yang paling kecil ini depannya 3 nih depannya 4 nih depannya 1 nih depannya 3 yang paling kecil yang pertama adalah 0,15 Oke yang paling kecil pertama adalah 0,15 yang kedua adalah 0,3 ya Oke 0,3 ya yang ketiga adalah 0,35 Oke 0,35 atau 35% ya 35% dan yang terakhir adalah 0,4 atau 2 per 5 Oke jadi 0,15 0,3 35% dan 2 per 5 mana nih jawabannya nih ini ya yang D ya Oke kita lanjut ke nomor 4 buat kemerdekaan RI 17 Agustus hari Minggu hari pendirikan nasional 2 Mei pada tahun yang sama jatuh pada hari apa gitu ya jadi kita mundur nih Agustus Oke Agustus Januari Januari Februari Maret April Mei Mei Juni Juli 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 itu 31 Oke dia dari 17 kemudian Juli itu tanggalnya 31 ya nih Januari yang gunung tuh 31 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Juli itu 31 Juli 31 Juni 30 Mei 31 ya Juni 30 Mei 31 Nah karena Mei nya itu dia pengennya Tanggal 2 Ya kan Mei itu harusnya sampai tanggal 31 Karena dia pengennya cuma sampai tanggal 2 Berarti sisa 29 ya Oke ini kita jumlah ini 7 tambah 1 8 tambah 9 17 naik 1 2 tambah 3 5 tambah 5 10 10 10 ya Oke 107 Dalam seminggu ada 7 hari 7 x 1 7 Sisa 3 7 ya Kali 5 35 Sisa 2 Oke 2 hari Ya mundur tapi Ini hari minggu Mundur 2 hari Hari minggu mundur Sebelum minggu apa sih Sabtu ya Sabtu mundur lagi Jun Jum Jum Oke jadi Jatuh pada hari Jumat ya Jawabannya yang D Kenapa sih pak Jawabannya mundur Karena kan Agustus ke Mei mundur Agustus Juli Juni Mei Ini akan mundurkan Nah harinya juga kita hitung mundur Tentang skor pasti selalu dan akan keluar gitu ya Oke Ada 50 soal Kalau bener Dikali 4 Salah Dikali min 2 ya Oke Dan tidak dijawab Dikali Min 1 Hasan Menurang 46 Berarti ada 4 soal yang tidak dijawab 4 kali min 1 min 4 Kita jumlahin Skor dia adalah 132 Oke Nah ini dengan Cara eliminasi nih Soal bener Ditambah soal yang salah Itu berjumlah 46 Karena belum ketahuan Berapa soal yang bener Berapa soal yang salah Dia hanya menjawab 46 soal Oke Ini kita dengan Cara aljabar 4B Min 2S Oke Sama dengan Ini min ya Pindah jadi plus Berarti 132 Ditambah 4 136 Oke Dengan cara eliminasi Kita lakukan eliminasi Banyaknya soal yang dijawab benar Oke Kalau pertanyaannya benar Maka yang kita eliminasi adalah S Gitu ya Kebalikannya Kalau tanyain yang salah Maka yang kita eliminasi yang B Oke Karena ditanyain yang benar Maka eliminasi yang S Ini nilainya 1 Ini nilainya min 2 Dibalik Min 2 Di sini 1 Gitu ya Oke B dikali min 2 Min 2B Oke S dikali min 2 Min 2S 46 dikali min 2 Min 92 Oke 4B dikali 1 4B Min 2S Dikali 1 Min 2S Oke 136 dikali 1 136 Oke Kita lakukan eliminasi Ada semut Hei semut Karena saya syutingnya di bawah nih Di lantai Oke Eliminasi berarti S nya habis Min 2 Min 4 Min 6 ya Oke Min 92 Min 136 Bertambah nih min nya Oke kita hitung Min 92 Min 136 Nambah nih min nya nih Kita lihat hitung dulu nih 2 dikali 6 12 naik 1 Oh ya bener ya 92 Oke min 92 Min 136 Hasilnya adalah Min 228 Min ketemu min Abis ya Berarti B nya 228 dibagi 6 38 Soal Oke Jadi 228 dibagi 6 itu adalah 38 Ya Tapi disini di opsinya gak ada nih Ini saya curiganya kalau gak dia Dia nih dia typo nih Bisa jadi ya Kayak ini aja nih Ini aja typo nih Pilihan gandanya ada yang kurang Gitu Makanya sih curiganya ini typo Jadi soal yang terjawab dengan benar Adalah 38 soal ya Kalian juga pasti pernah nemu perbandingan kayak gini kan nih D sama dengan 3 banding 5 E Nah E nya pindahin aja ke bawah Berarti D E nya pindahin ke bawah 3 per 5 gitu ya Kalau saya tulis lebih cakep D berbanding E Sama dengan 3 banding 5 Gitu ya Oke 3 banding 5 gitu kan Nah ini juga E sama dengan 3 per 4 F F nya turunin aja ke bawah Nemenin E Berarti E temenin nama F Di bawah gitu ya 3 per 4 Kalau ditulis lebih rapi E berbanding F Sama dengan 3 banding 4 Oke Nah yang muncul 2 kali Siapa disini E kan E muncul 5 E muncul lagi 3 Jadi kita tulis aja D banding E Banding F Oke Nah yang muncul 2 kali Si E ini Muncul 2 kali Kita tulis Menyilang Ini 5 3 Jadi 35 Menyilang Di balik ya 5 3 jadi 35 Nah 3 dikali 3 9 5 dikali 3 15 3 dikali 5 15 4 kali 5 20 Jadi perbandingannya 9 15 20 Jawabannya yang C Ladang yang berukuran 120 meter 10 x 90 meter Digambar dalam dena Dengan ukuran 40 cm x 30 cm Skala dena Jadi yang paling kecil dulu ya Yang satuannya Sentimeter di atas 40 cm Kita ambil yang depannya aja Sama ini nih 120 meter Oke Nah karena satuannya beda Samain dulu Oke Samain dulu nih 120 Karena dia meter Tambahin nolnya 2 Nah sekarang dia udah cm Gitu ya Nolnya dicoret 4 dibagi 4 Jadi 1 12 Dibagi 4 Jadi 3 Tambahin nolnya 2 Jadi sekaliannya 1 banding 300 Yang B Nah ini Kepotong nih Pilihan gandanya Ini padahal kertasnya legal Karena saya enter Enterin Jadi supaya saya buat jawaban Jadi kepotong nih Pilihan gandanya Tapi gak apa-apa ya Yang penting Kalian tau soalnya Seorang pemborong Dapat menyelesaikan Suatu pekerjaan Dalam waktu 40 hari Dengan 15 pekerja Jadi 40 hari Pekerjanya adalah 15 orang Ya 40 hari Dikerjakan 15 orang Jika pekerjaan Ingin diselesaikan Dalam waktu 30 hari Oke Pengen 30 hari aja nih Berarti pekerjanya berapa Yang ditambahkan ya Tambahan pekerja Otomatis Ini makin banyak nih orangnya Karena pengen cepat Ya Karena pengen lebih cepat Maka orangnya lebih banyak Nah Saya pernah ngajarin Cara Cepat perbandingan Kalian tinggal tonton tuh Cara cepat perbandingan Senilai Dan cara cepat perbandingan Berbalik nilai Silahkan kalian Buka video saya Lalu kalian cari Cara cepat Perbandingan senilai Dan cara cepat Perbandingan berbalik nilai Nah Intinya kalau perbandingan Gini Kalau jawabannya Makin banyak Maka yang banyak di atas Ini kan jawaban Makin banyak Maka yang banyak di atas Berarti yang banyak 40 40 di atas 30 di bawah Dikali sama 15 Oke Coret 0 nya 15 Dibagi 3 5 4 dikali 5 20 20 pekerja Jadi ya Kalau pengen 30 hari Selesainya Maka Pekerjanya adalah 20 Tapi Yang jadi Pertanyaan adalah Tambahan pekerja Kan kita udah punya 15 pekerja Tambah berapa lagi Supaya jadi 20 Tambah 5 Pekerja Jadi jawabannya adalah 5 pekerja Gitu ya Nomor 9 Seorang pemboro Akan membangun Sebuah gedung Perkantoran Di lahan yang berukuran 80 meter x 60 meter Ia membuat Denah bangunan tersebut Pada kertas Yang berukuran 40 cm x 30 cm Skala yang mungkin Digunakan untuk Gambar denah tersebut adalah Ambil aja yang depannya ya 40 cm Berbanding Yang depannya 80 meter Satuannya Kita samain dulu Ini 40 cm Diubah ke cm juga nih 80 Karena meter Tambahin 0 nya 2 Sekarang udah jadi 10 cm Oke 0 nya dicoret 4 dibagi 4 Jadi 1 8 dibagi 4 Jadi 2 Tambahin 0 nya 200 Jadi skala yang mungkin Adalah 1 banding 200 Kalau skala nya makin kecil Nggak mungkin Kan karena pertanyaannya Yang mungkin Otomatis yang lebih besar Jawabannya yang D Lanjut Rumus suku N Oke Jumlah Suku ke 25 Dan suku ke 27 Berarti 25 ini sebagai N Berarti U25 Sama dengan N nya diganti 3 dikali 25 Ditambah 2 Ya Diganti dengan 25 nih 3 kali 25 75 75 ditambah 2 77 Kemudian diganti sama 27 Sekarang Jadi U27 N nya diganti sama 27 ya 3 dikali 27 Ditambah 2 3 dikali 27 81 81 Di Sorry Sorry Bener ya 3 dikali 27 81 81 Tambah 2 83 Oke Karena disuruh jumlah Maka kita jumlahin 7 tambah 3 10 Naik 1 15 Tambah 1 16 160 jawabannya Yang B Ngerti ya Soal kayak gini Ini sering muncul nih Ya Jadi jangan khawatir Setiap video yang saya bahas Insyaallah Lagi-lagi nanti kalian akan bertemu Dengan soal tabungan Ya Kalau soal tabungan Nggak jauh ya Rumusnya selalu Ini yang saya gunakan B Oke ya Kita baca soalnya Burina menabung sebesar 5 juta Berarti menabungnya M 5 juta ya Menabungnya tuh 5 juta Oke Di sebuah bank Dengan suku bunga 8 persen Nah ini berarti jadi I-nya tuh 8 persen 8 persen ratus Oke Setelah beberapa lama Uang burina menjadi 6 juta Enak banget kan Nabung di bank Nabungnya 5 juta Pas diambil Jadi 6 juta Nah Dia dapat uang lebih Uang lebihnya berapa Uang lebihnya sejuta Nah itu namanya bunga tuh Ya Si sejuta nya itu Uang lebihnya itu Namanya bunga Nah Lama ibu Rinaman nabung Berarti tepnya Time Oke kita coret Nolnya aja dulu Nolnya 2 coret Nolnya 2 coret Kemudian ini Nolnya masih ada 4 Coret 4 1 2 3 4 Coret 4 1 2 3 4 Berarti 100 Sama dengan 5 kali 8 40 Dikali T Berarti 100 per 40 Sama dengan T Oke Time nya ya Berarti T nya nih Si nolnya kita coret Berarti T nya atau time nya Menabungnya selama 10 per 4 tahun Sedangkan setahun itu Ada 12 bulan 12 dibagi 4 3 10 dikali 3 30 Jadi dia nabung selama 30 bulan Jawabannya yang D Soal terkait dengan bakteri Ini udah pernah saya bahas Tinggal kalian tonton aja Di video saya Seorang peneliti mengembang Biarkan 5 sel Berarti ini sebagai A nya ya Oke Setiap sel membelah diri menjadi 3 Oke Ini 3 ini sebagai R nya Setiap 30 menit Setelah beberapa waktu Banyak bakteri menjadi 3645 sel Peneliti lain Mengembang Biarkan juga 5 sel Setiap sel membelah diri menjadi 60 menit Berapa banyak sel Yang didapatkan Dengan waktu yang sama Dengan peneliti pertama Oke Ini namanya UN nih UN Sama dengan ARN-1 3645 3645 Sama dengan A nya adalah 5 sel ya Oke 5 R nya adalah 3 Ya Oke N-1 Nah ini si 3 Sorry Si 3 Si 5 nya 5 nya membagi dulu ke Si 3645 Jadi 3645 Dibagi dulu sama 5 Oke 3645 Kalau saya bagi 5 Hasilnya adalah 729 Sama dengan 3 pangkat N-1 Patokannya 3 ya Berarti 3 pangkat N-1 Kalau 729 Kita bikin 3 Maka 3 pangkat berapa 729 itu Ternyata 3 pangkat 6 Oke Nah si 3 nya kita coret Berarti N nya itu adalah 6 ditambah 1 ya 6 ditambah 1 Karnamin Pindah jadi plus Oke berarti N nya adalah 7 Nah Si 7 ini Kita kalihin Sama waktunya Sama waktu Yang peneliti pertama Peneliti pertama kan 30 menit Waktunya Ya setiap Setiap 30 menit Jadi 30 Dikali 7 Jawabannya 210 menit Oke 210 menit ini Kita pecah Menjadi 60 menit Ya Berarti 60 menit 60 menit Udah sejam 2 jam 2 jam itu 180 menit Sorry 2 jam itu 120 menit Tambahin 60 menit Lagi Udah 180 ya Berarti Sisa 30 Kong Sisa 30 ya Sisa 30 Dong Oke Jadi waktu 210 menit ini Kita pecah Menjadi 60 menit 60 menit 60 menit Udah 120 menit Tambahin 60 menit Lagi Ya 180 Tambah 30 menit 210 Oke Mula-mula Ada 5 sel kan Tetap ya 5 sel Cuman dia waktu Membelahnya beda Kalau yang pertama Membelahnya setiap 30 menit Peneliti itu Sedangkan peneliti kedua Membelahnya itu Setiap 60 menit Menjadi 3 kali Lipat ya 5 3 kali lipatnya 15 Dikali 3 45 Dikali 3 135 Oke Dikali 3 enggak Enggak Kenapa enggak Dikali 3 Kak Karena belum mencapai 60 menit Ini baru 30 menit Jadi ini kita enggak Hitung aja ya Kita hitungnya Cuman sampai sini Berarti banyak bakteri Adalah 135 Yang C Kenapa saya corek Karena dia belum Mencapai 60 menit Dia itu membelah Setiap 60 menit Oke S nya 1 sampai 10 A nya 1 3 5 7 9 B nya 2 3 5 7 9 Kalau digabung Berarti kita tulis ulang Cari yang terkecil 1 2 3 5 7 9 Oke Karena ada kata komplemen Karena ada kata komplemen Berarti selain dia nih Selain dia Tapi ada di semesta 1 2 3 Berarti bukan dia ya Jadi 4 5 juga bukan Berarti 6 7 Bukan Berarti 8 9 bukan berarti 10 Jadi kembalinya ke semesta Jadi jawabannya 4, 6, 8, 10 Jadi kan semesta tuh banyaknya Semesta tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 kan Nah si 2 1, 2, 3, 5, 7, 9 nya gak diajak 1, 2, 3, 5, 7, 9 nya gak diajak Berarti jawabannya 4, 6, 8, 10 Yang B ya Tentang himpunan nih Nomor 14 dari hasil angket Pilihan ekstrakulir Ekstrakurikuler 40 siswa Diketahui 25 ikut musik 22 ikut sepak bola Dan 5 tidak ikut musik maupun sepak bola Oke Jadi ada 40 Siapa yang ikut bola? Saya pak Siapa yang ikut musik? Saya pak Ada anak 5 orang nih Ditanya gak jawab Karena dia gak ikut apa-apa Berarti 5 anak ini kita keluarin Yang tadinya 40 anak Kita keluarin 5 Berarti 40 dikurangin 5 Sekarang anaknya tinggal 35 Nah ini kita jumlah nih 25 Kita jumlah sama 22 25 ditambah 22 47 ya Oke 47 baru kita kurangin sama 35 Jadi jawabannya 12 Banyak yang anak yang mengikuti ekstrakurikuler Keduanya berarti jawabannya 12 Yang B Ya Oke Sering juga nih Nomor soal kayak gini Ya Jadi A kuadrat tambah B kuadrat itu Kalau kita pecah Sama aja A tambah B Dikuadratin Dikurang 2 Kali A B Gitu ya Ya Sama aja ya Oke Kalau mau cara biasa juga bisa Kalian coba-coba Angka berapa Kalau ditambah jadi 12 Kalau di jumlah jadi Apa sorry Kalau ditambah jadi 12 Kalau di kali jadi 11 Angka berapa Gitu Kalian bisa cari sendiri Oke A tambah B 12 ya 12 dikuadratin Dikurang 2 A B itu adalah 11 Oke Oke 12 tinggal kita kuadratin 12 dikuadratin 144 Dikurangin 2 dikali 11 22 Oke Kita kurang jadi 122 ya Jawabannya adalah yang C Oke Nomor 16 Nah ini saya Lagi-lagi saya kasih tau ya Kita tinggal nyobain Rumusnya aja Ya ini sebagai X nih Ini sebagai X Ya Ini sebagai hasilnya Oke Kita coba yang A Yang A itu adalah FX Sama dengan Min 3 X Min 2 Itu rumusnya ya Kita masukin X nya Min 1 Min 3 X nya diganti Min 1 ya Oke Dikurang 2 Min 3 kali Min 1 3 Dikurang 2 Hasilnya 1 Eh bener ya Kalau dimasukin Min 1 Hasilnya 1 Bener Coba kita lanjutin Untuk yang X nya 0 Min 3 X nya diganti 0 ya Oke Dikurang 2 Ini kan dikali Hasilnya 0 kan 0 Dikurang 2 Harusnya Min 2 Tapi disini Malah jawabannya 3 Dimasukin 0 Harusnya 2 Min 2 Ya Dimasukin 0 Harusnya min 2 Tapi dimasukin 0 Hasilnya 3 Berarti bukan Yang A Oke Jadi belum tentu Jika bener Atasnya yang bawah Juga bener Belum tentu Kita coba yang Rumus kedua Yang B Kita coba F X nya diganti Min 1 ya Oke Berarti min 1 Ditambah 2 Min 1 ditambah 2 1 Bener kan Kalau dimasukin Min 1 Hasilnya 1 Oke Kita coba Yang kedua Dimasukin 0 X nya diganti 0 ya 0 0 ditambah 2 0 tambah 2 2 Harusnya Kalau dimasukin 0 3 Tapi disini Kalau dimasukin 0 2 Berarti bukan Yang B Bukan Oke Kita coba Yang C Oke 2 Biarin X nya diganti Min 1 Oke 2 kali min 1 Ditambah 3 2 kali min 1 Min 2 Min 2 Ditambah 3 Hasilnya 1 Dimasukin Min 1 Hasilnya 1 Dimasukin Min 1 Hasilnya 1 Bener Oke lanjut Yang dimasukin 0 Oke kita masukin 0 ya 2 X nya kita ganti 0 Oke Ditambah 3 2 kali 0 0 Ditambah 3 Hasilnya 3 Kalau dimasukin 0 Hasilnya 3 Kalau dimasukin 0 Hasilnya 3 Oke bener Coba yang terakhir Kalau dimasukin 1 2 X nya diganti Sama 1 Oke ditambah 3 2 kali 1 2 Ditambah 3 5 Oke bener Kalau dimasukin 1 Hasilnya 5 Dimasukin 1 Hasilnya 5 Jadi udah pasti ya Rumusnya adalah yang C Jadi di uji coba aja rumusnya Dimasukin yang kiri Kalau jawabannya sama Berarti itu Rumusnya Ini juga sering nih Soal-soal kayak gini nih Ya F X nya diganti 3 ya Oke Sama dengan Ini A nya biarin X nya diganti 3 Oke Ditambah B Sama dengan Min 10 ya Karena F3 itu nilainya Min 10 Oke Kita tulis A dikali 3 3 A Ditambah B Hasilnya Min 10 Oke Kemudian dimasukin Min 4 sekarang F Diganti Yang tadinya 3 Sekarang diganti Min 4 Oke langsung aja ya X nya diganti Min 4 Min 4 Min 4 A Jadinya ya Min 4 A Ditambah B Hasilnya berapa F min 4 F min 4 Hasilnya adalah 4 Oke Ini kita eliminasi nih Kita eliminasi B nya habis 3 dikurang Min 4 Jadi 7 A Min 10 Min 4 Min 14 Berarti A nya Min 14 Dibagi 7 Min 2 Oke Udah dapet A Berarti kita cari B Oke Pilih salah satu aja Pilih salah satu aja Saya pilih yang Atas D 3 A Ditambah B Sama dengan Min 10 3 A nya Min 2 ya Ditambah B Sama dengan Min 10 Min 6 ya Min 6 tambah B Sama dengan Min 10 Berarti B nya Min 10 Min pindah jadi plus Oke Berarti B nya adalah Min 4 ya Udah dapet tuh A nya Min 2 B nya Min 4 Mudah-mudahan kalian inget ya Dan ngerti cara kayak gini nih Karena sering banget keluar Oke tinggal masuk ke pertanyaan A ditambah B A nya adalah Min 2 Ditambah B nya adalah Min 4 Min 2 ditambah Min 4 Min 6 Jadi jawabannya Min 6 Yang C Oke Nah ini Materi SMP kelas 7 Persamaan Linear 1 Variable Di video saya juga udah lengkap Tinggal buka playlist Cari bab Persamaan Linear 1 Variable Kalau dia bentuknya masih pecahan Kita bikin pecahan dulu Seperti 3 X Ini pecahan campuran Dibikin pecahan biasa dulu 2 kali 2 4 Ditambah 1 5 5 per 2 ya Seperti 4 X Oke Ditambah 2 Oke Sudah ya Ini pecahan campurannya udah berubah Jadi pecahan biasa Nah tinggal kita kali sama KPK nya KPK dari penyebut KPK 3 Dan KPK 2 Dan KPK 4 Adalah 12 ya KPK nya 3 KPK nya 2 KPK nya 4 Adalah 12 ya 12 dibagi 3 4 4 dikali 1 4 X Tambah 12 dibagi 2 6 6 kali 5 30 12 dibagi 4 3 kali 1 3 X 12 dikali 2 20 24 Oke Dengan aljabar 4 X Temannya adalah 3 X Plus pindah jadi min Dengan aljabar 24 tetap 24 Positif ya Yang pindah adalah 30 Positif pindah jadi negatif Oke 4 dikurang 3 1 ya 4 X Dikurang 3 X X ya 24 dikurang 30 Min 6 Nah ini penyelesaiannya tuh X nya sama dengan min 6 Masukin ke pertanyaannya X dikurang 9 X nya adalah min 6 Min 6 dikurang 9 Min 6 Min 9 Min 15 Jadi jawabannya min 15 Yang A Kalian saya rasa bisa ya Ini di video saya juga ada Beberapa waktu lalu saya upload Silahkan kalian tonton Berkali-kali Oke Ini juga nih ya Persamaan linier 2 variable Di youtube saya ada Kalian buka playlist Cari bab persamaan linier 2 variable Oke 5 X dikurang 2 Y Sama dengan 12 3 X ditambah Y Sama dengan 5 Eliminasi siapa nih Eliminasi X aja ya Eliminasi X Oke X disini 5 sama 3 Yaudah dibalik aja 3 sama 5 gitu Ya Jadi tinggal dibalik angkanya 5 dikali 3 15 X Min 2 dikali 3 Min 6 Y 12 kali 3 36 Yang bawah dikali 5 3 dikali 5 15 X Y dikali 5 5 Y 5 kali 5 25 Eliminasi X nya Abis Oke Min 6 Min 5 Min 11 Y 36 dikurang 25 11 Oke berarti Y nya 11 bagi min 11 Min 1 Min 1 Itu baru dapet Y nya tuh Sekarang cari X Cari X Oke Saya pilih yang bawah deh 3 X ditambah Y Sama dengan 5 3 X Tambah Y nya Min 1 Oke Sama dengan 5 3 X Sama dengan 5 ditambah 1 ya Karena dia min Benda jadi plus 3 X Sama dengan 5 ditambah 1 6 Berarti X nya adalah 6 dibagi 3 2 Dapet X nya 2 Dapet Y nya min 1 Masukkan ke pertanyaannya 4 X tambah 3 Y 4 X nya diganti 2 Oke Ditambah 3 Y nya diganti Min 1 Gitu 4 kali 3 Sorry 4 kali 2 8 3 dikali min 1 Min 3 8 dikurang 3 5 Jadi jawabannya 5 Yang C Silahkan ya Tonton ulang berkali-kali Tentang persamaan linier 2 variable Kalau belum paham Tinggal buka Ya Tentang uang parkir juga nih Udah sering saya bahas Tinggal kalian cari-cari aja Di video saya ya Di sebuah tempat parkir Terdapat 90 kendaraan Terdiri dari mobil Beroda 4 Dan motor Beroda 2 Motor Itu misalkan Y ya Mobil Misalkan X Oke Jadi ada motor Ada-ada mobil Ada motor Kalau kita total Di parkiran Ada 90 kendaraan Mobil Rodanya 4 Mobil itu X Berarti 4 X Motor Rodanya 2 2 Y Kalau di total Rodanya ada 248 Oke Ini kita eliminasi 2 aja ya Eliminasi siapa nih maunya Y ya Oke Y Ini disini 1 Disini 2 1 2 Dibalik jadi 2 1 Gitu ya 2 dikali X 2 X Ditambah 2 kali Y 2 Y 90 dikali 2 180 Yang bawah Dikali 1 4 X Dikali 1 4 X 2 Y Dikali 1 2 Y 248 Dikali 1 248 Oke Kita eliminasi Berarti Y nya habis 2 dikurang 4 Min 2 Oke 180 dikurang 248 180 dikurang 248 Min 6 8 Oke Min ketemuin jadi plus X Berarti 68 Dibagi 2 34 Jadi mobilnya ada 34 tuh Sekarang kita tinggal cari motor Atau cari Y ya Oke Pilih salah satu Saya pilih yang atas aja tuh X ditambah Y Sama dengan 90 X nya udah ada Mobilnya 34 Ditambah Y Sama dengan 90 Berarti Y nya 90 dikurangin 34 Karena dia positif Min 4 jadi negatif Oke Berarti Y nya 90 kurang 34 Adalah 56 ya Oke Jadi mobilnya Ada 34 Mobil ya Ada 34 mobil Oke Motor Ada berapa motor Motor ada 56 Oke Ya Mobilnya ada 34 Motornya ada 56 Biaya parkir mobil 5 ribu Oke 34 dikali 5 ribu Oke ya 4 kali 5 20 Naik 2 5 kali 4 15 tambah 2 17 170 ribu Oke Mobil 170 ribu Biaya parkirnya Sedangkan motor Biaya parkirnya 2 ribu Dikali 56 Oke 6 dikali 2 12 Naik 1 5 kali 2 10 tambah 1 112 ribu Oke Jadi biaya parkir mobil Hasilnya adalah 170 ribu Motor Hasilnya adalah 112 ribu Kita total Oke Jadi 282 ya 282 ribu Oke 282 ribu Jawabannya yang B Oke ya Silahkan ditonton ulang Oke Ini juga tentang SPLDP Sistem persamaan linier 2 variable Sudah saya sering bahas Tinggal kalian lihat ya Harga sebuah buku Buku itu misalkan next ya Harga sebuah buku 3 kali harga pensil 3 kali harga pensil Pensil misalkan Y Jadi buku Saya kasih nama X Pensil Saya kasih nama Y Oke Harga sebuah buku Sama dengan 3 Pensil Ini membeli 4 buku 4 X berarti ya Ditambah 2 pensil Berarti 2 Y Harganya adalah 21 ribu Oke Yaudah Tinggal diganti aja X nya diganti dengan 3 Y Berarti 4 X nya diganti dengan 3 Y Tambah 2 Y Sama dengan 21 ribu Oke 4 dikali 3 12 Ya 12 Y Tambah 2 Y Sama dengan 21 ribu Oke berarti 12 tambah 2 14 Y ya Sama dengan 21 ribu Berarti Y sama dengan 21 ribu Dibagi 14 Setelah saya lakukan pembagian 21 ribu Dibagi 14 Hasilnya adalah 1.500 Oke Jadi Y itu Pensil Jadi harga pensil 1.500 Oke Kita nyari harga buku Harga buku adalah 3 pensil Harga buku adalah 3 kalinya Harga pensil Pensilnya itu kan 1.500 Oke Berarti Berapa duit 3 dikali 1.500 4.500 Jadi buku harganya 4.500 Pensil harganya 1.500 Jika ini Tambah membeli 5 buku Oke 5 buku berarti 5 X ya Dan 3 pensil 3 Y Maka uang yang dia Bayarkan Oke 5 X nya kita ganti 4.500 Oke Ditambah 3 Y nya kita ganti 1.500 Oke Ya 5 dikali 4.500 22.500 Oke 3 dikali 1.500 4.500 Oke Kalau kita total Jadi 27.000 Jadi uang yang harus Bayar oleh Nita Adalah 27.000 Ya Ini sering saya bahas nih Dan akan keluar juga nanti Di UNBK Maupun USB Paling demen Saya kalau ketemu soal-soal Kayak gini Kalau kongruen ya Dengan segitiga POT ABC Kongruen dengan POT Pasangan sudut yang sama besar Yaudah Kalian tinggal namain aja Misalkan 12 Saya kasih nama X Berarti 12 Saya kasih nama X Oke Kemudian 10 10 10 10 10 Saya kasih nama Misalkan bulat 10 Saya kasih nama bulat Gitu ya Oke Berarti Yang sebelah sini Saya kasih nama kotak Saya kasih nama kotak Ya Yang 2 0 2 0 Saya kasih nama kotak Intinya Kalian namain sendiri ya Dengan cara apapun Itu yang penting Kalian ntar ngerti Berarti yang X Dengan yang X A Dengan P Sudut A Samanya dengan sudut P Oke Kemudian Sudut B Sudut B itu titik Cari yang titik Yaitu sudut O Oke Sudut C Sama dengan sudut T Sama-sama kotak Oke Kalian tinggal lihat Kalau bentuk sudutnya ada 3 Kalian tinggal lihat tengahnya aja Disini tengahnya A A sama O Aturan A sama P ya Berarti bukan A sama T A sama T Aturan A sama P Berarti bukan Jadi yang dilihat sudut itu yang tengah B sama O Bener ya B sama O Oke bener B dengan T Salah Ya jadi jawabannya yang C Nah Saya juga sering Jelasin nih Soal kayak gini nih Di video saya udah ada nih Aturan segitiga namanya Tentang kesebangunan Kalian cari aja di video Youtube saya Oke Kalau disuruh nyari AC Rutenya begini nih Ini kesini Kemudian ini Kesini nih Sampai ujung Jadi kalau disuruh nyari AC Sama dengan AD Dikali AB Itu ya Jangan lupa dikuadratin si AC nya AC dikuadratin sama dengan AD A ke D Sembilan ya Oke Dikali A ke B A ke B Yaudah total aja itu 9 tambah 4 13 ya Oke Berarti AC Sama dengan 9 kali 13 9 kali 3 27 Naik 2 9 kali 1 9 tambah 2 11 117 Berarti AC sama dengan Kuadrat Pindah jadi akar 117 Jawabannya yang D Gampang banget ya Oke Seorang akan mengukur Lebar sungai Dengan cara menancapkan Tongkat A B C Dan D Seperti pada gambar Tongkat A Tepat segaris Dengan pohon E Nah ini di ujung Ada pohon Di seberang sungai ya AB 6 AB 6 Oke Kemudian BC 4 Oke Kemudian CD 8 Oke Maka lebar sungai AE Nah ini kan sebenarnya Gambarnya ada 2 ya Saya bikin nih Lebih Lebih rapi lagi Gambarnya Cintanya Siku-siku Di A A B Dan E Disini ujungnya ya Ini kan gambarnya terbalik Kita benerin aja gambarnya Biar gak terbalik Siku-siku di C Oke Siku-siku di C Kakinya B kan Kakinya B Ujung Palanya adalah D kan Gitu tuh Jadi gambarnya Saya rapihin Intinya Kalau ada gambar kayak gini Kalian manipulasi sendiri ya Supaya gambarnya Wujudnya Sama AB 6 Oke BC 4 Oke CD 8 Oke Kita suruh nyari AE A Yaudah Kita kasih nama X Pakai kesubangunan Kiri kanan Kiri kanan X nya kiri Kanannya yang serupa Dengan X Yaitu 8 Oke Kanan kiri Eh sorry Kiri kanan Kiri kanan Kiri Kanannya berarti 4 Oke Udah Pakai kesubangunan Kali silang 4 kali X 4 X 6 kali 8 48 Berarti X 48 dibagi 4 12 Jawabannya yang C Atau mutuh Dan lagi-lagi Ini muncul Dan pasti akan keluar Kalau sejajar Berarti M1 Sama dengan M2 Atau gradientnya Sama Gradientnya Sama Gitu ya Rumus gradient apa sih Rumus gradient itu adalah Min A Per B A itu Yang punya X Oke B itu Yang punya Y Gitu ya Oke Kita buat dulu Persamaan yang Kesatu M sama dengan Min A Per B Min nya kita tulis Karena dia sebagai Rumus A nya berapa A nya 3 ya Karena yang punya X B nya berapa Min 5 ya Oke Min kita mau min Plus Berarti 3 per 5 Yang kedua Oke M sama dengan Min A Per B Min nya kita tulis Karena rumus A nya berapa A nya 3 D nya 5 Oke Berarti min 3 per 5 Simpen ya Kemudian yang ketiga Oke M sama dengan Min A Per B Min nya kita tulis Karena dia rumus A nya berapa A nya 5 B nya berapa B nya min 3 Min ketemu min Jadi plus Berarti 5 per 3 Oke simpen Yang keempat Oke M sama dengan Min A Per B Min A nya berapa A nya yang punya X Yang punya X Disini Min 5 Oke Min nya kita tulis Min 5 nya kita tulis B nya B nya yang punya Y Yaitu 3 Oke Min ketemu min Plus 5 per 3 Jadi jawabannya 5 per 3 Nah Kalian tinggal lihat Mana yang sama Yang sama ini kan 3 dan 4 Jadi Yang sejajar Yang sama Yaitu 3 dan 4 Oke Gampang banget nih Oke Nomor 26 Juga akan sering muncul nih Baik di Treyout Maupun SBN Atau UNBK Oke Total sudut segitiga itu Sudut A Ditambah sudut B Ditambah sudut C Adalah 180 derajat ya Sudut A nya 4X Min 3 4X Min 3 Kurungin ya Supaya dia Min nya itu Nggak ketuker B nya itu adalah 2X Ditambah 3 2X Ditambah 3 Sedangkan C nya itu adalah 5X Min 7 5X Min 7 Oke Kalau jumlah hasilnya 180 derajat Nah ini tinggal kita jumlah 4X Tambah 2X 6X 6X Tambah 5X 11X Utang 3 Dibayar 3 Abis Jadi tinggal Min 7 Oke Sama dengan 180 Oke 11X Sama dengan 180 Ditambah 7 Karena min Pindah jadi plus 11X Sama dengan 187 Berarti X Sama dengan 187 Dibagi 11 187 Dibagi 11 Adalah 17 Oke Pertanyaannya adalah CAB Atau yang tengah hajin Kita ambil Sudut A Sudut A adalah 4X Min 3 4X Min 3 Ya 4X nya adalah 17 Dikurangin 3 Ya 4 kali 17 68 Dikurangin 3 Jawabannya 65 Yang C Lagi-lagi Sering keluar nih Soal tentang Diagonal Persegi panjang Ingat Persegi panjang itu Diagonalnya sama Jadi 5X Ditambah 2 Nilainya sama Dengan 6X Min 1 Oke ya Oke dengan Aljabar 5X Temannya adalah 6X Plus Pindah jadi min Oke dengan Aljabar Ini min 1 Temannya adalah 2 Plus Pindah jadi min 5 Dikurang 6 Min 1 Oke Min 1 Min 2 Min 3 Min ketemu Min plus Berarti X nya adalah 3 dibagi 1 3 Pertanyaannya adalah Panjang diagonal Taman tersebut Tinggal kalian pilih Masukkan salah satu Kalian bebas Masukkan kemana aja Saya pilih yang atas aja nih 5X Ditambah 2 5X nya saya ganti dengan 3 Ditambah 2 5 x 3 15 15 ditambah 2 17 Jawabannya yang Yang ketemu ya Oke kalau disuruh Ngitung panjang busur Ingat Panjang busur itu Alpha Per 3 60 Dikali Keliling lingkaran 2 VR Ya Alpanya itu Sudut pusatnya Sudut pusatnya 120 120 Per 360 Oke dikali 2 VR 2 V nya adalah 22 Per 7 Karena jari-jarinya Adalah 21 Oke ya Ini sudutnya Saya kecil ini Saya bagi 120 Masing-masing ya Saya bagi 120 Jadi 1 Saya bagi 120 Jadi 3 Oke dikali 22 Sorry Dikali 2 Dikali 22 Per 7 Dikali 21 Oke 21 dibagi 7 Sisa 3 3 dibagi 3 Sisa 1 ya 2 x 22 44 Jadi jawabannya 44 Yang B Nah ini juga sering muncul nih Di dalam Taman berbentuk persegi panjang Ada persegi panjang Ukurannya 25 x 20 Panjangnya 25 Lebarnya 20 Terdapat kolam Berbentuk lingkaran Dengan diameter 14 Tengah-tengahnya ini adalah kolam nih Berbentuk lingkaran Gitu Diameternya 14 Oke Kalau diameternya 14 Berarti jari-jarinya 7 ya Kan setengahnya Jadi kita pengen ngitung Luas yang diarsir tuh Sama aja Luas persegi panjang Dikurangin luas lingkaran Gitu ya Luas persegi panjang Panjang kali lebar Luas lingkaran VR kuadrat Panjang kali lebar Panjangnya 25 Lebarnya 20 25 x 20 550 Oke VR kuadrat V nya 22 per 7 Jari-jarinya berapa Jari-jarinya tuh 7 2 kali ya Oke 7 dibagi 7 habis 22 x 7 154 Tinggal kita kurangin 550 Dikurangin 154 Oke 550 Kalau dikurangin dengan 154 Jawabannya adalah 34 Jawabannya adalah yang C Apalagi ini nih Sering banget saya bahas Kalian tinggal cari di video saya Oke kita nyari luas yang kiri ya Ini yang kiri Ini yang kanan Oke saya ngitung yang kiri dulu Kiri itu kan berbentuk segitiga ya Alas kali tinggi Bagi 2 Alasnya 20 Kali tingginya 16 Dibagi 2 20 dibagi 2 10 10 x 16 160 Oke yang kanan sekarang saya cari Alas kali tinggi bagi 2 juga Karena berbentuk segitiga Alasnya 20 Kali tingginya 24 Dibagi 2 20 dibagi 2 10 10 x 24 240 Oke Jika luas daerah yang tidak diarsir Luas yang bersih ya 320 Maka luas daerah yang diarsir Oke yang diarsir itu saya kasih nama X Jadi luas yang kiri dikurangin X Yaitu 160 Dikurangin X Yang kiri 160 kan Ditambah Amal luas yang kanan Dikurangin X Yang kanan 240 Dikurangin X Dapat yang bersih Yang bersih itu 320 Oke dengan aljabar 160 ditambahin 240 Jadi 400 Min X Min X Min 2 X Sama dengan 320 Oke dengan aljabar juga Min 2 X 320 temannya 400 Plus minah jadi min Oke Min 2 X Sama dengan Min 80 ya Minnya ketemu min jadi habis 80 dibagi 2 40 Yang 40 itu yang X Yang diarsir Jadi jawabannya D Sering banget nih muncul Kayak gini Jadi tinggal dikurangin ya Yang besar Dikurangin yang Yang X Yang besar Dikurangin yang X Perhatikan Gabar balok berikut Panjang diagonal FD Oke Diagonal FD itu kan Diagonal ruang Jadi FD itu Diagonal ruang Maka dia akan Bernilai sama aja Seperti Panjang HB Ya HB Oke Jadi kita ntar Nyari HB aja Karena Diagonal ruang itu Semuanya bernilai sama Nah Ini kan Kesini 8 ya Lebarnya Maka disini juga Lebarnya 8 Biar kita Ngitungnya gampang Kita nyari BD dulu nih BD ya Ini kan kalau kita Arsir jadi segitiga Siku-sikunya disini Berarti ini Sisi miring Berarti nyari BD dulu Karena dia sisi miring Maka Ditambah tengah-tengahnya 24 dikuadratin Tambah 8 dikuadratin Berarti BD 24 dikuadratin 576 Tambah 64 ya Oke 8 dikuadratin Kan 64 Berarti BD Kita jumlah nih 576 Ditambah 64 6 tambah 4 10 Naik 1 8 tambah 614 Naik 1 640 ya BD Oke berarti BD tuh 640 Diakarin Gak bisa diakarin kan Berarti selesai Sampai sini Kemudian kita cari HB Jadi gak usah nyari FD Nyari HB aja Karena dia nilainya sama Kita cari HB Dia kan sisi miringnya Karena sisi miring Berarti Paling panjang Maka tengah-tengahnya Ditambah Akar 640 Dikuadratin Ditambah Ini tinggi tuh Tingginya berapa 6 ya Tingginya 6 ya 6 dikuadratin Oke Kuadrat Ketemu akar Abis Jadi 640 Ditambahin 6 dikuadratin 36 Oke Jadi 6 7 6 Ya Ada jawabannya yang C Oke Berarti ini Kita disuruh nyari Luas Kain yang diperlukan Oke ya Yang atas namanya Luas selimut Yang bawah tuh Lingkarannya ada 2 Lingkaran pas dipakai buat di kepala Ya Yang dikerucutin ini Yang kecil Dan lingkaran yang besar Jadi lingkaran besar Dikurangin lingkaran kecil VR kuadrat Luasnya ya VR kuadrat juga Oke V nya 3,14 nih Karena jari-jarinya dia Bukan kelipatan 7 Oke Yang besar dulu Hari ini aku gak Jari-jarinya kesini kan 10 ya Karena kan ujung-ujung 20 Berarti setengahnya 10 ya Oke Ini kesini kan 30 Ini 20 Berarti ini sisa 10 dong Oke Jadi jari-jari yang besar tuh 20 ya 20 dikuadratin Dikurang V yang kecil Apa Lingkaran yang kecil V nya 3,14 Jari-jarinya Adalah 10 ya 10 dikuadratin Oke Ini jadi 400 3,14 Dikali 400 Ini 3,14 Dikali 100 Nolnya coret Jadi 3,14 ya Nolnya coret Jadi 3,14 3,14 dikali 4 3,14 dikali 4 12,56 Oke Dikurang 3,14 dikali 1 3,14 Oke kita kurang 6 kurang 4 2 5 dikurang 1 4 12 dikurang 3 9 Oke itu baru bagian yang bawah ya Kemudian kita cari bagian atas Yaitu luas selimut VRS V nya 3,14 Jari-jarinya 10 ya Jari-jarinya 10 Oke pelukisnya berapa tuh 26 Oke Tinggal kita kali Sama aja 31,4 Dikali 1 Dikali 26 Ya karena nolnya hilang ya Nolnya hilang Komanya bergeser 1 31,4 Dikali 26 Oke Tinggal kita kali 31,4 Dikali 1 Dikali 26 Hasilnya adalah 816,4 Pakai cm Persegi Nah Karena dia ini luas gabungan tuh ya Berarti tinggal kita total Hasil yang ini Kita jumlahin dengan yang ini Gitu ya Berarti belakangnya 4 tuh 6 ditambah 2 8 1 ditambah 4 5 8 ditambah 9 17 17 58,4 Jawabannya yang B Oke ketemu Oke volume limas Volume limas itu Rumusnya adalah 1 per 3 Luas alas sekali tinggi Nah ini kelilingnya 72 Berbentuk persegi Keliling persegi itu adalah 4 kali sisi Kelilingnya udah ada 72 Oke berarti 4 kali sisi Berarti sisinya 72 dibagi 4 ya Merti ya Sisinya berarti 72 dibagi 4 Berarti sisinya 13 ya Iya kan 13 Ya gak sih Sorry 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 18 18 Ya bener Sisinya berarti 18 72 dibagi 4 18 Oke berarti sisinya 18 ya Karena alasnya itu berbentuk persegi Berarti sisi kali sisi Oke kali tinggi Sepertiga Sisinya berarti 18 ya 18 kali 18 Tingginya adalah 12 Oke 12 dibagi 3 4 18 kali 18 Kali 4 Oke setelah saya lakukan perkalian 1 kali 18 Kali 18 Kali 4 Hasilnya adalah 12 96 Sentimeter Kubik Jadi jawabannya yang B Ya Gampang banget nih Ini typo nih Kayaknya ini 71 nih ya Gak mungkin 1 Oke Median data Di atas Itu tinggal lurutin Dari yang terkecil Yang terkecil adalah 55 Oke 55 Habis itu 6 berapa ya Yang paling kecil 64 ya Oke 64 Kemudian habis itu 65 ya 65 Habis itu 66 ya 66 Habis itu 68 ya 68 Habis itu 69 Ada 2 Oke Ada 67 Deng Itu ada 67 ya 67 disini tuh ya 68 69 Ada 2 ya Oke Kemudian 70 Ada berapa nih 1 2 3 70 Ada 3 70 Ada 3 1 2 3 Oke Kemudian siapa lagi 70 Ada 3 71 Ada berapa nih 1 2 71 Ada 2 ya Oke 71 Ada 2 71 Ada 2 Ya 71 Ada 2 Saya tulis aja Ini nih Oke 71 Ada 2 Oke 72 Kemudian 73 72 Kemudian 73 Oke Oke Intinya diurutin dulu Dari yang terkecil Ke terbesar Baru coret-coret Ntar kita cari tengahnya Yang mana Intinya di coretnya Seimbang Ya Coretnya seimbang Oke Coretnya seimbang Coretnya seimbang Oke Coretnya seimbang A Dapat Medianya 69 Jawabannya yang B Ya Oke Kena angin Oke Volume tabung VR Kwadrat T V nya Pakai Berapa nih V nya 22 per 7 Bukan sih Karena kan jari-jari nya 15 3,14 Jari-jari nya 15 ya Dikuadratin 15 x 15 Dikali tingginya 40 Oke Tinggal kita kali Oke Ini bisa kita kali nih Gampang 3,14 Ini 15 x 15 225 ya 225 x 40 Ternyata 15 x 15 x 40 Adalah 9000 Oke Enak nih Nolnya dicoret 2 Berarti 314 ya Dikali 90 Oke Kita kali 3,14 Dikali 90 28 260 Oke Sentimeter Kubik Jawabannya yang B Oke Jika banyaknya siswa yang Ada di atas adalah 1800 anak Banyaknya anak mengikuti Kegiatan sosial Ini kita jumlah dulu nih ya Ini udah 120 190 190 Tambah 50 240 240 Tambah 40 280 Total sudut itu 360 Ya Kita kurang Berarti 80 ya Berarti sosial Sudutnya 80 derajat Oke Tinggal kita lakukan Perhitungan 80 Per 360 ya Dikali 1800 Oke Kenapa Dikali Dibagi 360 Karena satu lingkaran 360 Ini 80 Siapa Si sosial kan Kan kita disuruh Ngitung Kegiatan sosial Oke Nolnya dicoret Ya 180 Dibagi 36 Adalah 5 Berarti 5 kali 8 40 40 sampai 0 400 Jadi jawabannya adalah Yang C 400 Ini saya enggak tahu Ini type Atau enggak Jadi ini Kita disuruh Ngitung Rata-rata dulu ya 65 Dikali 2 130 Kita anggap Dia bener ya 0 70 Kali 0 0 75 Dikali 6 Ini semuanya kita kali dulu ya Oke Kita kali dulu Semuanya Ntar kita bagi Sama banyaknya Orangnya 2 ditambah 6 8 8 Tambah 9 17 17 Tambah 3 20 Oke Jadi orangnya tuh Ada 20 Oke Ini semuanya udah saya kali 65 Dikali 2 130 70 Kali 0 0 75 Kali 6 450 Dan saya terusnya Dibagi 20 Oke Yang atas saya jumlah Kalau saya jumlah Ternyata hasilnya 1600 Ya ini saya jumlah Hasilnya 1600 Dibagi 20 Oke Nol Nol Coret 160 Dibagi 280 Jadi rata-ratanya 80 ya Nah oke Rata-ratanya 80 Nah Banyaknya peserta Yang Kurang Dari rata-rata Berarti yang kurang Dari rata-rata Yang nulainya 65 70 Sama 75 Orangnya tinggal kita jumlah 2 tambah 6 8 Jadi 8 orang ya Oke ini juga sering nih Soal kayak gini nih Diketahui rata-rata 7 bilangan adalah 50 7 bilangan Rata-ratanya adalah 50 Selisih bilangan terbesar Dan terkecilnya adalah 14 Oke Rata-rata 7 bilangan Adalah 50 Gitu ya Oke Ada satu bilangan Sama besar Berarti bilangan Ada satu bilangan Lainnya sama besar Oh jadi ada yang terbesar nih Yang terbesar Ada yang terkecil Ya Yang terbesar Oke Ini yang terbesar Ini yang terkecil Oke Jadi selisihnya Berarti dikurang ya Yang besar dikurang yang kecil Adalah 14 Selisihnya Ya Selisih bilangan terbesar Dengan terkecil Adalah 14 Jadi yang besar Dikurang yang kecil Adalah 14 Nah Ada satu bilangan Ada satu bilangan terbesar Kali ini Yang lainnya sama besar Jadi X Ditambah 6Y Gitu ya Kan totalnya jadi ada 7 angka kan 1 tambah 6 7 angka kan Ini yang terbesar Sedangkan ini semuanya Sama besar Gitu ya 7 dikali 50 350 Sama dengan X nya diganti nih X nya sama dengan 14 tambah Y Gitu ya Karena min pilih jadi plus Gitu ya X nya diganti 14 tambah Y Oke Tambah 6Y Gitu ya Jadi X nya diganti 14 tambah Y Ditambah 6Y Oke Jadi 350 Dikurangin 14 Sama dengan Y ditambah 6Y 7Y Oke gitu ya Dengan aljabar ini Ini kita kurang dulu nih 350 dikurangin 14 Oke kita kurang 350 dikurangin 14 Adalah 336 336 sama dengan 7Y Oke berarti Berarti Y nya 336 dibagi 7 336 dibagi 7 Adalah 48 Berarti bilangan terkecilnya Adalah 48 Kita disuruh nyari Bilangan terbesar Bilangan terbesar itu kan X ya Oke Bilangan terbesar itu X kan Berarti X sama dengan 14 Ditambah Y Y itu adalah 48 Kalau kita jumlah Hasilnya adalah 62 Jadi bilangan terbesarnya Adalah 62 Yang sih ya Mudah-mudahan Ingat sih ini Meskipun agak berisik Nih dianya nih Yang berisik nih Namanya sih Alois Dalam pengundian 2 buah dadu Secara bersamaan Peluang berjumlah 7 Yang jumlahnya 7 1 tambah 6 7 kan 6 tambah 1 7 kan 2 tambah 5 7 5 ditambah 2 7 4 ditambah 3 7 3 ditambah 4 7 Gitu ya Jadi ada berapa nih Yang jumlahnya 7 Kalau 2 dadu Nih 2 dadu ya 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Nah kalau 2 dadu Titik sampelnya 36 ya Karena 6 x 6 1 dadu 6 1 dadu lagi 6 6 x 6 Jadi titik sampelnya Itu 36 Gitu Jadi yang jumlahnya 7 Ada 6 Titik sampelnya 36 6 x 36 Dikecilin Dibagi 6 Jadi 1 Dibagi 6 Jadi 6 Jadi jawabannya yang Saya ya Mudah-mudahan ngerti nih Dadu mah gampang banget sih Kalau gak ngerti Cari aja Tentang peluang Di playlist Nomor terakhir Dalam suatu acara Untuk memperingati Hari kemerdekaan Ketua RT mengadakan Undian berhadiah Dengan hadiah utama sepeda Jika dalam undian tersebut Terdapat 200 kupon Andi ingin mendapatkan Hadiah utama Dengan memiliki 20 kupon Peluang Andi Untuk Mendapatkan sepeda Adalah Yaudah 20 Per 200 Gitu Nolnya Coret Dibagi 2 Jadi 1 Dibagi 2 Jadi 10 1 per 10 Jadi jawabannya yang A ya Kan dia punya 20 kupon Gitu ya Dia beli 20 kupon Padahal tersedia 200 kupon Yaudah 20 Per 200 Tinggal di coret Nolnya Dikecilin Dibagi 2 Jadi 1 Dibagi 2 Jadi 10 Oke Gitu ajalah Gampang Hei Kalian tuh Kalo orang lagi Shooting Jangan berisik Berisik banget Nih Uuu Dah Sub indo by broth3rmax